Di nararaga ngarajong warga lebah ngomian sarta memeres runtah sesa cahdeng-deng, pemerintah Kabupaten Sumedang, rukun gawe jengdinas PUTR ngeperikan alat berat di lokasi. Etak ketakte dipihara mampu ngehangketkan prak-perakan revitalisasi daerah aliran sungai, anukasar letak sarta runtah sesa cahdeng-deng. Musibah cahdeng-deng anunarajang dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kabupaten Sumedang, poes Sabtu pas sore 17 Desember 2022, lianti ngabuburak imah warga sarta jalanan, ngabalukarken ngamalir na walungan kapandatku runtah sarta letak. Runtah sarta letak anukaboh palit mengpetan saluran pamicinan cai, tepikah ngabalukarken walungan ngadeetan. Kukituna, Forkopim, dan Sumedang ngarojong prak-perakan revitalisasi, kucara ngeperikan alat berat kaita walungan. Jadi pada sore ini, kita dari kepolisian, sama dari TMI, dan dari pemendaerah, berupaya untuk mendidaklanjutan yang bisa kita rapatkan. Yang pertama itu untuk evakuasi atau rehabilitasi kontruksi dari saluran sungai yang ada, kita alhamdulillah sudah ada alat berat yang memakai beku untuk mengangkut material-material yang menghambat aliran sungai. Sehingga kemudahan material yang jadi hambatan sungai bisa diangkut dan aliran sungai bisa dilancar. Sehingga mungkin ada kemungkinan terjadi banjir bandan kembali. Karena dugaan awal sementara kita analisa bahwa banjir bandan terjadi karena ada batal naik, penyempitan, ada hambatan, sehingga air yang tampung dan berurut besar, kemudian dipicu oleh hujan yang tinggi. Sehingga adanya air bahan dari sungai yang berkali di bawah. Kapolres Semedang AKBP Indra Setiawan Ngecesgen tina hasil investigasi sahelaan kasang tukang cah deng-dengnya tangga malir na walungan disirah cahai anungade etan tur tangga heretan tepika ngamalir na cahai kapendet tur antuk na limpas. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV . Terima kasih.